Mengamati tanaman, mengenal aromas, serta mendeteksi rasa tanaman. Inilah rutinitas yang dilakukan komunitas suhuk nusantara. Bertepat di area pondok pesantren Darul Falaki, Ageng Bodo, Gerobokan, Jawa Tengah, komunitas suhuk nusantara terbentuk. Meski anggotanya baru belasan orang, namun komunitas ini miliki ribuan tanaman berkhasiat. Setiap dua hari sekali, komunitas adakan pertemuan rutin untuk edukasi jenis tanaman serta khasiatnya. Termasuk mempelajari cara penyajian agar tanaman bisa menjadi ramuan herbal yang berkhasiat. Untuk mengolah nekat tanaman, harus direbus terlebih dahulu. Merebusnya harus menggunakan kendil agar bahan herbal tidak tercampur dengan logam panci. Setiap pengebatan dilakukan dengan tata cara syariat Islam, seperti menggunakan doa dari ayat suci Al-Quran dan hadis. Hal ini dilakukan karena komunitas suhuk nusantara ingin kembali mengingatkan bahwa kondisi tubuh sakit maupun sehat tidak lepas dari kehendak Allah SWT. Tujuan suhuk yang ada di sini itu kan membangun keintiman sama Allah. Menerapkan beberapa hal yang sifatnya sunnah secara syar'i. Ketika meminum suara syai, ya menggunakan tangan kanan, membaca basmala. Terus nanti ada spesifik tentang doa sakit. Itu di suhuk ada nanti. Misal doa sakit kepala seperti apa, doa sakit gigi seperti apa. Soal doa samurah seperti apa, itu ada. Ada kita, di suhuk nusantara ada doanya sendiri. Suhuk merupakan satu tindakan pengobatan dengan pendekatan diri kepada Allah sebagai solusi terhadap masalah ruhaniah maupun badaniah. Seiring berjualannya waktu, peminat suhuk pun semakin meningkat. Istilah ada kebedaan dari irba di tempat lain dan di sini. Jadi, lebih mengandung nilai-nilai agamisnya. Jadi, saya sangat kepercaya penuh karena kami juga pemeluk agama Islam dan segala sesuatu. Tidak akan mungkin sembuh kalau tidak ada doa dan hijabah dari Allah. Ya, karena di komunitas ini kan banyak mempelajari tentang tumbuhan-tumbuhan, obat-obatan. Jadi, ya adalah timbul perasaan penasaran gitu tentang manfaat tumbuhan yang ada di sini. Telak dengan banyaknya ilmu pengobatan dan tanaman yang dikuasai, komunitas ini berharap dapat lebih menghargai alam. Serta, para anggota komunitas dapat bermanfaat bagi masyarakat luas. Dan tentunya dapat lebih mendekatkan diri dengan sang pencipta melalui tanaman dan alam semesta. Susuantosa Putro melaporkan untuk NET.